Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Zahbi Baiklah teman-teman apa kabarnya Tentunya sehat-sehat selalu ya Kali ini saya akan melanjutkan lagi Tutorial tentang Windows ya Windows 10 Ada pun judulnya Cara mengembalikan kondisi Windows yang error Dengan menggunakan sistem restore Ya sistem restore adalah Salah satu fitur bawaan Windows Yang berfungsi untuk Mengembalikan kondisi suatu Windows atau komputer Yang memiliki kerusakan Ke kondisi sebelumnya Yang dianggap lebih baik Ya baik itu Error bug biasa Salah install software atau driver ya Yang membuat dia menjadi error Mungkin bisa diatasi dengan Mengembalikan kondisi Komputer dengan sistem restore Ya sistem restore ini Tersedia bagi pengguna Windows 10 Windows 8 dan Windows 7 Ya kalau Windows yang sebelumnya itu belum ada Kita bisa menggunakan Mengembalikan komputer yang agak rusak ya Yang agak rusak dengan menggunakan sistem restore Ada pun langkah-langkahnya itu ada dua cara Pertama kita tekan Klik kanan di logo Windows Kita klik search Nah disini kita ketik restore Nah disini ada Create restore point Kita klik disini Ya ini dia masuk ke Sistem properties ya Restore point Sistem restore ya Langkah kedua Kita Klik di Windows Explorer Ya dari sini kita klik Dispc Nah udah Klik kanan Sudah kita klik satu kali Kita klik kanan Kita ambil Properties Ya di properties ini kita Pilih Kita klik Sistem protection Nah dia sudah masuk ke Sistem restore ya Jadi ini langkah Ada dua Langkah untuk menjalankan Sistem restore Tapi Saya sarankan Kita gunakan yang pertama Itu dia lebih praktis ya Kita klik Set Kita ketik restore Ya Kita ambil Create restore Ya Ya Restore point ini Gunanya ya Itu tadi ya Kita bisa Mengembalikan ke Windows kita Ke Kondisi sebelumnya Ya kalau Windows kita itu rusak Tapi Dengan syarat Sebelum kita Menginstall game Atau menginstall Aplikasi yang Yang baru Kita bikin dulu Restore point nya Ada pun Cara-cara Membikin Restore point itu Ada di video Saya sebelumnya Bisa dilihat Bisa dilihat aja di video Yang sebelumnya Ya Sekarang Kita akan Mencoba Menggunakan Sistem restore Ya kita klik aja di Sistem restore Ya Restore file Sistem file And setting Kita klik next Nah disini kita Centang Show more Restore point Nah ini Ya disini Kemarin Saya Bikin Restore point Pada Tanggal 3 November Ya Dalam Pembuatan Video saya Yang sebelum Sebelum ini Yaitu video Membuat Backup Sistem Dengan restore point Ya Nah ini Tanggal 3 November Tadi juga Saya Coba Membuat Restore point Ya Pada Sebelum saya Membuat video ini Ya ini Ada juga Pada tanggal 27 Oktober Itu Install Dari driver Boster Ada Restore point Dan ada juga Yang Ini dari Sistemnya Automatic Restore point Ada juga Backup Nah disini Kita tinggal Pilih Yang mana Misalkan Kita mau Mencoba Yang tanggal 3 November Artinya Sistem Backup Kita pada Tanggal Itu Dalam Komputer Kita Dalam Kondisi Fit Dalam Kondisi Bagus Kita Backup Sistemnya Langkah Langkah Untuk Mengembalikan Sistem itu Yaitu kita Klik Yang tanggal 3 November Ini Kita tekan Next Nah disini Kita klik Local Disk C Nah ini Tinggal Kita Klik Finish Disini Tidak akan Saya coba Untuk Menekan Finish Karena disini Kalau saya Klik Dia akan Langsung Mel Lakukan Restore Point Jadi dia Akan Windows Akan Di Restore Point Ke Tanggal 3 November Kemarin Jadi Bagi yang Windows Error Itu bisa Langsung Tekan Finish Disini Nanti Ada 2x 3x Dia Merestart Dan Mungkin Butuh Waktu Antara 5 menit Sampai 15 menit Untuk Merestore Point Ya mungkin Saya cukupkan Sampai Disini Bila Ada Pertanyaan Komen Di bawah Kalau Bisa Saya Jawab Akan Saya Jawab Dan Jangan Lupa Bagi Yang Belum Subscript Disubscribe Di Like Dan Di Share Ke Teman Temannya Yang Ingin Belajar Komputer Dan Lonceng Di Aktifkan Untuk Bisa Melihat Terus Kelanjutan Dari Video Channel Zahbi Ini Baiklah Saya Cukupkan Sampai Disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh